Alat Transportasi Supir Trem Apa kamu tahu trem? Dulu di Indonesia ada lho, tapi sekarang udah gak ada lagi. Jadi guys, trem itu merupakan kereta yang memiliki rail khusus di dalam kota. Rangkaian trem umumnya satu set yang terdiri dari dua kereta agar tidak terlalu panjang. Disebut sebagai light rail karena memakai kereta ringan sekitar 20 ton seperti bus dan tidak seberat kereta api yang 40 ton. Letak rail berbaur dengan lalu lintas kota atau terpisah seperti busway guys. Tapi tau gak sih kamu, kalau mengendarai trem itu ternyata sulit banget dan harus ekstra hati-hati. Selain memerhatikan kecepatan trem, si supir trem juga harus memerhatikan keadaan sekitar. Di video dari Christy Christian ini memperlihatkan bagaimana sulitnya mengendalikan trem ketika ingin mengerem karena lalu lintas yang padat. Terlihat trem menyerempet dan bahkan menabrak mobil yang melintas. Hal ini bisa terjadi karena sistem pengereman trem sama seperti kereta. Jadi trem ini gak bisa ngerem dadakan ya guys. Di luar aja masih sering nabrak begini, apalagi di Indonesia. Nah koda melewati kanal Panama. Guys, apa kamu pernah denger terusan Panama? Nah inilah terusan Panama yang merupakan terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km. Terusan ini memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan. Juga menghubungkan samudera Pasifik dan Atlantik. Nah, terusan ini juga guys memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Bahkan terusan ini telah membantu 800 ribu kapal menyeberang sejak pembukaannya atau sekitar 12 ribu kapal pertahunnya. Tapi ternyata untuk dapat melintasi terusan ini perlu proses yang cukup panjang loh. Kapal yang melewati terusan ini akan melalui dua danau dan tiga pintu gerbang. Saat masuk dari samudera Pasifik, kapal selanjutnya akan masuk ke dalam gerbang Mira Flores untuk dapat memasuki kawasan danau Mira Flores. Setelahnya, kapal akan melewati gerbang Pedro Miguel untuk bisa masuk ke area Danau Gatun. Dan yang terakhir guys, kapal harus melalui gerbang Gatun sebelum akhirnya bisa keluar dari terusan ini dan memasuki samudera Atlantik. Mesinis Kereta Pasar Thailand Siapa bilang mengendarai sebuah kereta adalah hal yang mudah? Apalagi kalau harus melintasi jalur Maiklong guys. Gimana enggak, jalur ini akan melalui pasar yang jaraknya dengan rel benar-benar dekat. Pastinya masinis harus ekstra hati-hati banget ya saat melewati jalur ini. Selain karena banyaknya barang dagangan yang berada di dekat rel, sudah pasti namanya pasar juga banyak orang yang berlalu-lalang. Pasar ini sendiri juga dikenal sebagai Folding Umbrella Market. Disebut seperti itu karena payung di masing-masing penjualnya berada tepat di atas rel kereta dan saat kereta lewat, para pedagang akan melipat payung mereka untuk memberi jalan kereta. Setelah kereta lewat, para penjual pun akan melebarkan kembali payungnya. Tapi guys, kereta yang melintasi jalur ini juga pastinya dengan kecepatan yang sangat pelan sehingga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Supir truk membawa kayu Video truk pengangkut kayu yang satu ini gokil banget guys. Terlihat truk kuning ini sedang mengangkut kayu yang jumlahnya cukup banyak dengan ukurannya yang sangat panjang. Dengan keadaan jalan yang kecil, supir truknya pasti kesulitan ya. Apalagi pada saat menemui jalan yang berbelok tajam. Kira-kira bisa nggak ya guys? Hmm, lihat aja nih. Awalnya supir truk secara perlahan memundurkan truknya untuk berbelok. Setelah supir merasa pas, dengan berjalan pelan tapi pasti, akhirnya supir truk bisa melewati belokan itu. Lihai juga ya guys supirnya. Salut deh! Supir Ambulans di India Supir Ambulans pastinya memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukan pekerjaannya ya guys. Apalagi kalau membawa pasien gawat darurat. Selain harus cepat sampai rumah sakit, terkadang kemacetan lalu lintas juga menjadi hambatan. Nah, seperti video ambulans yang berada di India nih guys. Terlihat mobil ambulans yang lengkap dengan suara sirina ini melewati jalan di India yang cukup padat. Tapi supir ambulans ini nggak kehabisan akal. Supir pun nekat untuk berjalan di atas trontower guys. Karena setiap detik merupakan waktu yang sangat berharga bagi pasiennya. Hmm, itulah kenapa saat ada mobil ambulans, kita harus mendahulukannya untuk lewat ya. Nah, gimana guys? Ternyata sulit juga ya untuk mengendarai alat transportasi yang udah kita lihat tadi. Oh iya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan share. Terima kasih. Terima kasih.